Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Radian Jaregen Trafis Dengan nomor NPM 220605 5164 Dari kelas metode numerik 01 Dan pada kali ini saya ingin membahas Mengenai apa saja yang saya pelajari Bersama pada I untuk minggu ketiga Utamanya pada minggu ini kita belajar tentang Optimization Dimana Optimization itu memiliki Parameter Ini dibagi menjadi tiga Yang pertama ada Objective Yang kedua adalah Constraint Dan yang ketiga adalah Variable Nah jadi yang pertama Objective Tentunya dengan Optimization ini Kita akan mencari nilai maksimum atau minimum Dari sebuah hal Jadi Objective tersebut adalah Apa sebenarnya yang kita cari Dan kenapa kita mencari hal tersebut Yang kedua adalah Constraint Yang Constraint ini adalah kondisi-kondisi Yang harus dipenuhi Misalnya seperti Persamaannya dan lain-lain Jadi Constraint ini Parameter yang harus dipenuhi Untuk mendapatkan solusi Dan tiga adalah Variable Or Design Jadi ini merupakan parameter yang dapat diubah-ubah Yang dapat diubah untuk mendapatkan solusi Nah untuk mendapatkan Optimization ini Kita dapat menggunakan metode-metode dari Dr. Ahmad Indra Berupa Day 5 Problem Solving Yang pertama Intentionnya Mengapa kita melakukan Mencari tahu sebuah masalah Mengapa kita ingin mencari tahu Solusi dari sebuah permasalahan Atau mengapa kita ingin melakukan Optimization Why? Kita harus mencari hal itu Dan Tentunya why ini kita Untuk mendapatkan hasil yang optimal Untuk mendapatkan hasil yang optimal Nah Tapi Why ini juga Karena Every single work Semua hal di dunia ini Terjadi karena Tuhan Kerja ini karena Allah SWT Jadi Yang pertama kita harus mencari intention Kenapa kita Mengerjakan hal ini Yang tentunya kita harus mengerjakannya dengan ikhlas Dan yang kedua adalah Initial thinking About the problem Initial thinking ini Apa sih sebenarnya masalahnya Kita mulai mendalami masalah tersebut Apa sebenarnya Parameter Yang Kita ingin cari Sebenarnya apa Yang kita ingin optimisasi Dan Di tahap inilah kita menggunakan Prinsipal-prinsipal Dan kita menggunakan Logik kita Dan yang ketiga ada Idealization Yaitu sahabat ketiga dari Day 5 Yang dimana pada tahap ini Barulah dari initial thinking tersebut Kita jabarkan Menjadi assumptions Atau asumsi Models Atau perumpamaan Dan Kita melakukan verification Dan validation Yang pertama dari assumptions Asumsi ini dapat kita lakukan Dapat kita Temukan berdasarkan Ilmu Ataupun dari Pengalaman yang kita pernah Melalui Nah yang kedua adalah model Nah dari Assumsi Assumsi tersebut Kita membuat Model Model matematika Baik itu model matematika Atau yang lain Untuk bagaimana sebenarnya kita Dapat Menyesuaikan masalah ini Dan yang ketiga Kita melakukan Verifikasi dan validasi Bahwa model yang kita buat ini Sudah benar Dan sudah bisa digunakan Baru Dari Tiga tahap itu Kita masuk ke tahap yang keempat Yaitu Instructional Set Atau algorithm Dimana Kita Dimana ini merupakan Langkah-langkah Untuk mendapatkan solusi Atau specified solution Dari yang Kita cari Dan Menggunakan Days 5 tadi Kita dapat Menggunakannya Untuk menyelesaikan Masalah Optimization Dan Pada Minggu ini juga Pada I selalu Memberitahu Karena Pada day 5 ini Terdapat beberapa step Nah Dari setiap proses ini Dari setiap step Kita harus awali Dan kita harus akhiri Dengan Mengingat Tuhan Karena Mau bagaimanapun juga Yang seperti tadi sudah saya sebutkan Every single world Every single word in this world Is due to God Jadi Semua hal ini Hanya bisa Karena Tuhan Dan selanjutnya Saya ingin menjabarkan sedikit Juga mengenai Perkembangan Atau perkembangan dari yang Materi minggu lalu Yang Merupakan Brainware Dan hardware Yang merupakan Dua komponen utama Yang Ada di Kelas Pada yang Dibutuhkan Karena Seperti Minggu lalu Sudah saya sampaikan Bahwa Pada kelas itu Tools Atau gadgets Merupakan Tool secondary Dimana yang pertama Yang lebih utama Dibutuhkan Adalah Brainware Dan Hardware Ini Dan Quotes dari Quotes minggu ini Dari pada I adalah My heart works to encode When my brain decodes Nah ini sebenarnya apa Jadi Hati saya Bekerja untuk memprogram Atau memberi instruction Memberi instruksi Dan Otak saya Menjalankan Instruksi Tentunya Pada Proses ini Dibutuhkan Sebuah Keikhlasan Karena Tanpa Adanya Keikhlasan Maka Akan ada sesuatu yang Mengganja Baik di Hardware Maupun di Brainware kita Maka Dalam Mengerjakan hal ini Kita Perlu Yang namanya Keikhlasan Nah Menurut saya Ketika Kita Mempelajari Sesuatu itu Kedua yang namanya Brainware dan Hardware itu Dibutuhkan Kenapa Brainware dan Hardware itu Dibutuhkan Karena Keduanya Bekerja sama Untuk Menyelesaikan sesuatu Karena Dengan Hardware ini Kita akan Memiliki Emotional connection Dengan apa yang Kita sedang Pelajari Dan Tentunya Maka Learning experience Itu akan Lebih Baik Akan lebih Engaging Dan Sementara Juga Brainware Dengan Hard Apabila kita Sudah ada Emotional connection Maka Pembelajaran tersebut Akan lebih mudah Ditema Di Brainware Kita Dan Suatu hal Yang menurut saya Menarik Dari pada Pertemuan Minggu ketiga ini Dia Menjelaskan Fungsi Fungsi ketenangan Dimana Fungsi ketenangan itu Adalah uang Ditambah setia Ditambah Selalu ingat Tuhan Walaupun Menurut saya pribadi Walaupun Tentu di dunia ini Kita Membutuhkan uang Dan tentunya Kita Juga harus setia Namun Poin utama dari Fungsi ketenangan tersebut Adalah Selalu ingat dengan Tuhan Karena Dengan kita mengingat Tuhan Maka kedua hal tersebut Setia Dan uang Insya Allah Akan Melengkapi Akan Datang ke kita Karena Tentunya Apabila kita selalu ingat Tuhan Kita mengamalkan Semua ajaran-ajarannya Kita akan Otomatis setia Dan Pada Kitab-kitab Dan Hadis Bahwa Kita juga harus Bekerja Terus Ikhtiar Untuk mendapatkan Apa yang kita mau Jadi Fungsi ketenangan Terdiri dari hal tersebut Namun yang menurut saya Paling penting adalah Tadi Selalu ingat Tuhan Dan Padai juga Membuat sebuah akronim Yaitu WHIE Dimana Itu terdiri dari With hardship Is Jadi dengan Ibaratnya mungkin Dalam peribahasa Indonesia Adalah Berakit-rakit ke hulu Bersenang-senang kemudian Dan Saya percaya itu Karena Saya percaya Apapun yang kita masukkan sekarang Apapun effort Dan usaha Yang kita Masukkan Sekarang Kita akan Meraih hasilnya Nanti Jadi Mungkin Di saat ini Kita merasa Bahwa Pembelajaran yang kita terima Ini Tidak Tidak bisa Sulit untuk diterima Misalnya Kita merasa Buat apa kita mempelajari hal ini Namun Apabila kita Menerimanya Dengan Legowo Dengan lapan dada Dengan ikhlas Seperti yang tadi saya sebutkan Maka Insya Allah Pada akhirnya Akan datanglah kemudahan Akan Datang Ketenangan juga Jadi Dengan kita bekerja keras sekarang Kita juga mempersiapkan Untuk dapat Tenang nanti Untuk dapat Kemudahan nanti Dan Yang pasti Waktu itu Adalah hadiah Time is gift Dan jadi Kita Harus Menghargai Waktu-waktu itu Kita harus Selalu Memaksimalkan Apa yang kita punya Dengan waktu yang kita punya Karena Kita tidak selamanya Akan ada di bumi ini Maka Kita harus Selalu Berbuat baik Kepada orang Kita harus selalu Bekerja keras Untuk apapun yang kita mau Karena Pada akhir hari Siapa yang Melakukan Effort itu Maka yang melakukan Effort terbanyak Maka dialah Yang akan Mendapatkan hasilnya Mungkin Sekiranya dari saya itu Untuk Muhasabah Untuk Pemahaman Video Minggu ketiga Selidihnya Mungkin Mohon maaf Terima kasih Wabi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati